Lantaran cemburu menduga sang istri berselingkuh, seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pelaku menyimpan jenazah sang istri di dalam kasur. Korban ditemukan tewas setelah tidak terlihat selama dua hari. Saat resim Pores Konawis, Losi Tenggara menangkap RZ 41 tahun, pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri. Pelaku ditangkap dalam pelariannya saat bersembunyi di desa Lameru setelah buron dua hari. RZ Tega menghabisi nyawa istrinya sendiri dengan menganiayanya menggunakan palu. Pelaku mengaku gelap mata lantaran cemburu, kerap mendapati istrinya selingkuh. Usai membunuh, pelaku bahkan sempat menyimpan jenazah istrinya di dalam kasur. Kasus pembunuhan ini terjadi kamis pekan lalu. Korban ditemukan warga tewas mengenaskan tiga marumahnya setelah dua hari tak terlihat. Di sekitar rumah. Polisi menyebut motif pelaku membunuh di latar belakangi masalah cemburu. Suaminya kerap mendapati istrinya pergi bersama laki-laki lain hingga memicu pertengkaran yang berujung maut. Pelaku pembunuhan TKP di desa Tanggubu, Kecamatan Lomboy, Kepatian Kunawai. Telah kami tangkap di desa Lameruru, Kecamatan Lagi Kimok, Kepatian Kunawai Utara. Dalam kurang waktu dua kali dan empat jam. Kami menangkap, terluga tidak melakukan perlawanan. Apa betul Pak? Terluga ini adalah suami korban sendiri. Ya betul. Jadi terluga itu suami dari korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kunawai, Selawesi Tenggara, Febriano Tomeng, INews, melaporkan.